Sejumlah negara di Asia melaporkan penurunan populasi karena rendahnya angka kelahiran akibat resesi seks. Resesi seks merupakan fenomena menunda pernikahan dan memiliki anak. Fenomena ini pun membuat sejumlah negara waspada dan menjadikannya sebagai kondisi darurat nasional yang perlu segera diatasi. Melansir The Guardian, resesi seks menjadi bom waktu ancaman populasi yang dihadapi negara-negara Asia, khususnya wilayah Asia Timur. Kondisi ini disebabkan masyarakat di Asia Timur yang mengalami penuaan cepat hanya dalam beberapa dekade setelah industrialisasi pesat. Pergeseran pola demografi global akibat resesi seks, khususnya di Asia, dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya tuntutan budaya kerja yang tinggi, stagnasi upah selama beberapa tahun terakhir, kenaikan biaya hidup, perubahan cara pandang terhadap pernikahan, kesetaraan gender, serta menurunnya tingkat kepuasan hidup generasi muda. Berikut, daftar negara yang mengalami krisis populasi karena resesi seks di Asia. Survei dari Asosiasi Keluarga Berencana Jepang atau JFPA menemukan, sebanyak 48,3 persen pasangan menikah di Jepang tidak melakukan hubungan seks. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya 31,9 persen. Sejumlah pasangan pun mengaku memiliki kehidupan pernikahan yang baik-baik saja, terlepas dari jarang atau tidaknya mereka berhubungan seks. Korea Selatan dilaporkan menjadi salah satu negara dengan angka kelahiran terendah imbas resesi seks yang terjadi di negara tersebut. Sebuah data menunjukkan, Korea Selatan hanya memiliki tingkat kesuburan wanita sebesar 0,72 kelahiran pada 2023. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,72 kelahiran. Thailand menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkena resesi seks. Sunfei National Institute of Development Administration Thailand pada September 2023 lalu menunjukkan, sebanyak 44 persen responden mengaku kurang berminat memiliki anak. Thailand juga memiliki tingkat kesuburan yang tergolong rendah, yakni berada di 1,08 kelahiran sepanjang 2023. China melaporkan rekor angka kelahiran rendah pada tahun 2023 karena populasinya menyusut selama 2 tahun berturut-turut. Biro Statistik Nasional China mencatat, ada 6,39 kelahiran per seribu orang. Jumlah itu turun dari 6,77 kelahiran pada tahun sebelumnya. Singapura menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kelahiran terendah. Kelahiran hidup tahun 2023 anjlok sebesar 7,9 persen karena mahalnya biaya hidup di Singapura. Tingginya biaya hidup itu terus menjauhkan orang dari keinginan untuk menambah anggota keluarga mereka dan berdampak pada resesi seks yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!